Sebuah video viral saat polisi masuk ke dalam ruangan masjid Raya Sumatera Barat menggunakan sepatu dan menginjak karpet masjid untuk meminta para pengunjuk rasa keluar. Kapolda Sumbar membantai informasi yang beredar. Video viral yang beredar sejak Sabtu kemarin memperlihatkan sejumlah polisi yang meminta pengunjuk rasa dari pasaman barat yang sudah hampir seminggu menginap di masjid untuk segera keluar. Beberapa personil menginjak karpet yang mirip dengan karpet sholat menggunakan sepatu. Banyak komentar netizen yang menyebut aparat telah menginjak karpet ruang sholat masjid meski tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Paul Suharyono membantah dan mengatakan ruangan ini merupakan aula atau ruang pertemuan masjid yang berada di lantai 1 sedangkan tempat sholat ada di lantai 2. Kembali lagi kami klarifikasikan mohon izin dengan penuh kerendahan hati saya ini sejujurnya bahwa saya pun muslim, kita muslim gak mungkin kita yang menghormati masjid raya ini tadi disaksikan oleh pengurus masjid nanti beliau akan bicara juga bagaimana kondisi yang sebenarnya. Sekali lagi masyarakat tidur di bawah dengan berlandaskan koran, plastik, karpet, dan tikar. Sebelumnya ruangan ini memang dipakai 1.500 pengunjuk rasa dari air bangis Pasaman Barat selama menyampaikan aspirasinya ke Ukurnar Sumpar. Karena tidak memungkinkan tidur di lantai keramik, pengurus masjid sengaja memunyakkan karpet dan tikar untuk tidur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunadar, INews melaporkan.